Intro Bapak Ibu saya berhadirin, yang saya hormati Yang pertama tentunya mewakili tuara besar bagiannya salah Dan sepenuh kejalanan manusia Kami menyampaikan terima kasih dan mengucapkan ahlan kuasa Selamat datang di Pondok Santai Moderni Selama Salam Selakarta Dalam acara pembukaan, kegiatan 33 tahun PPMIS Salam Dan sekaligus nanti insya Allah akan kita lanjutkan dengan seminar pendidikan Mitra TATV, pembukaan rangkaian kegiatan 33 tahun PPMIS Salam Dibuka secara resmi oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Yang diwakilkan Dirjen Pendidikan Menengah Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Jasidi Dengan membuka tabir peresmian dan bunyi sirene Dengan ini secara resmi rangkaian acara dalam rangka kegiatan ulang tahun Pondok Santai Moderni Selama Yang ke-33 secara resmi bayangnya akan dibuka Mitra TATV masih dalam voice of Asalam Dan dalam rangkaian acara kegiatan 33 tahun PPMIS Salam Di hari Sabtu 28 Maret digelar opening ceremony atau acara pembukaan Yang mana hadir selaku keynote speaker adalah Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur Ahmad Jasidi Master of Engineering Dan saat ini saya sudah bersama beliau Ada Bapak Dirjen disini Assalamualaikum apa kabar Pak? Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik ya ini bisa berkesempatan hadir di acara opening ceremony Kebiar 33 tahun PPMIS Salam Baik Yang pertama ini Pak Dirjen ini kaitannya dengan tantangan pesantren ya Pendidikan pesantren ini di era sekarang ini dalam mendidik putra-putri bangsa ini Dengan konsep Islam seperti apa? Pertama saya menyampaikan Alhamdulillah Ditakdirkan oleh Allah saya hadir di kompleks Pondok Moderni Asalam Tantangan pendidikan pesantren adalah juga tantangan baru saya Kita memerlukan human kapitok modal manusia yang tidak hanya piawai di akal budinya Tetapi juga piawai di akal budinya Sang tern insya Allah kita berharap dan mungkin sudah mendekati sempurna pendidikan akal budinya Kita perlu mengisi supaya menjadi komplit lengkap sebagai human capital bangsa Indonesia Bekal ilmu pengetahuan Boleh karena itu tantangan pesantren Bagaimana mendidik santrinya Dilengkapi dengan instrumen Ilmu pengetahuan Sedemikian dari keseluruhan konsep pendidikan Islam Akhlak dan ilmu pengetahuan Iman dan ilmu pengetahuan Itulah nanti yang akan mengantarkan manusia pada kedekatan kepada sang pencipta Allah SWT Ya Pak Dirjen Seiring dengan perkembangan zaman perubahan zaman semacam ini Pasti juga akan ada perkembangan dalam pengelolaan pondok pesantren ya Termasuk mungkin dari kurikulumnya dan lain sebagainya Nah Kalau yang saat ini yang perlu ditekankan bagi pondok pesantren itu apa? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Akhlak terus tentu Akhlak terus Tapi itu kan sudah nafas dari pesantren Ya Maka ke depan pendidikan ilmu pengetahuan Sains di pesantren ini Seperti misalnya Kita mulai dari SMK berbasis pesantren Itu diharapkan bisa menjadi Bekpal yang melengkapi kesempurnaan santri Yang sebelumnya sudah belajar dengan sungguh-sungguh Ilmu-ilmu agama Yang insya Allah akan bermuara pada akhlak yang mulia Akan menjadi sempurna lengkap Dengan pengetahuan Karena dengan ilmu pengetahuan itu Iman yang benar tadi Akan menyapatkan buahnya Pada kerja manusia atau kerja kemanusiaan Atau amal soleh Saat ini kita sering sekali mendengar ada isu ISIS Kemudian juga ada terorisme dan lain sebagainya Kemudian tantangan terhadap generasi muda Narkoba Itu sangat-sangat luar biasa Apa pesan bagi remaja pesantren saat ini? Anak-anakku para santri Islam ini hadir sebagai rahmatan dan alami Yang akan membawa kerahmatan bagi seluruh alam semesta Tidak membawa ketakutan bagi umat manusia Oleh karena itu Islam mengajarkan kedamaian Dan mencintai kedamaian Dari pondok pesantren modern as-salam ini Saya yakin dan saya tahu Karena itu saya yakin Akan berkibar Islam sebagai rahmatan dan alami Yang akan membawa kerahmatan Bagi seluruh alam semesta Santri-santri Dan para pengasuh Pondok pesantren modern as-salam ini Adalah para pengibar bendera rahmatan dan alami itu InsyaAllah Baik terima kasih Ya, mitra hati-hati demikian tadi bersama Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur Ahmad Jasidi Master of Engineering The Voice of As-salam Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!